Kalau ini nggak ada kisih-kisih pertengkaran, tiba-tiba kabur. Pingin yang tadinya nggak mau keluar, akhirnya keluar. Kayak di tarif. Di mana mau serius, pengkluannya banyak. Pajangannya banyak. Pengerawangan ya, memakai media kartu ya. Itu selanjutnya nanti mungkin ada proses-proses lainnya. Baca selawat ya, kita minta sama Allah, bukan minta sama Bunda ya. Selamat datang di channel Master Kerawang. Mengungkap misteri dengan cara lain. Masih bersama saya, Tio Dewanto. Menemani Bunda Ratu Ayu Master Kerawang Jitu. Di episode kali ini, kita masuk program Terawang Misteri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nah, Bund. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu nih. Yang akan berkonsultasi bersama Bunda. Mungkin saya mau perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, ini dengan Bapak siapa? Nama saya Muhammad Imam Subepti. Bapak Muhammad Imam Subepti ya. Panggilannya sehari-hari Imam. Oh, dengan Bapak Imam. Nah, sebelum masuk ke bertanya sama Bunda, aku mau menanya dulu nih sama Bapak nih. Iya. Awal, pertama kali nih, mengenal Bunda Ratu. Itu dari mana nih Bapak? Iya, saya sih dulu pernah berobat juga sama Bunda Ratu. Iya, sebelumnya kasusnya dalam kasus yang sama. Kasus yang sama. Kebetulannya ini mengulah dan lebih parah lagi. Seperti itu. Namanya saya mau konsultasi sama Bunda lagi. Ada hal apa dibalik itu? Itu yang mau saya tanyakan ke Bunda. Nah, Bapak kan tadi bilang ya, udah kedua kali ini. Nah, yang pertama nih Pak, ya kan? Pasti ada hasilnya dari pengalaman Bapak kayak gimana nih? Setelah konsultasi sama Bunda yang pertama kali. Iya. Yang waktu itu kan kasusnya itu kan istri saya kabur ya. Kabur. Terus saya tanya saat konsultasi sama Bunda. Setelah hasil penerawangan Bunda dan sebagainya. Terapinya Bunda. Nggak lama istri saya pulang. Nah, ini udah sekian lama, terjadi lagi. Terjadi lagi. Terjadi lagi seperti itu. Yang ini lebih parah. Makanya saya pikir, saya pengen lihat ada unsur apa dibalik ini. Karena kan beliau ini memang ahlinya di bidang itu. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, itu udah berapa lama, Pak? Terjadi lagi itu jaraknya berapa? Ada kurang lebih satu tahun ya, Bunda. Dua tahun. Dua tahunan lah. Mungkin begitu. Dua tahun ya. Kayak pisaran begitu. Mulang kembali dengan kasus yang sama. Kasus yang sama ya. Masih itu tadi ya. Cuma mungkin versinya ini agak lebih berat. Mungkin makanya saya mau konsultasi ke beliau. Nah, aku masih menanya ke Bunda. Bunda. Kalau dalam kasus hal begini nih, Bund. Itu biasanya pakai media apa, Bund? Untuk penerawangan. Kan biasanya Bunda kan penerawang pakai kartu. Selain pakai kartu, nanti pernah itu pakai kore api juga. Pakai tali juga. Nah, ini rencana mau pakai media apa, Bund? Kartu. Mau nanya apa nih? Begini, Bund. Ya kan istri saya itu kejadiannya begitu lagi. Tapi yang anehnya ini kan kita tanpa ada keributan ya. Tanpa ada keributan di rumah tangga, tiba-tiba kabur dari rumah. Nah, yang saya pikir tadinya kaburnya ke kampung. Nah, ternyata ya saya punya satelit, dia kabur dengan orang yang dulu lagi. Nah, seperti itu. Yang anehnya di sini, kalau dulu mungkin ada kisih-kisih pertengkaran. Nah, kalau ini enggak ada kisih-kisih pertengkaran, tiba-tiba kabur. Nah, yang saya khawatir begini. Ada apa, kan? Gitu. Nah, itu ya kekhawatiran saya apakah ada satu hal yang di luar nalari manusia. Mistik atau non-mistik. Nah, itu yang saya mau tanya. Boleh saya buka kartu? Silahkan, Bund. Ya, lihat kartu ya. Coba niatkan dulu. Memang istri saya tuh kena mistik atau tidak. Nanti kita lihat. Oke, kan. Ini cerita apa ada aja ya. Kita lihat. Nah, buat Sobat Master Terawang, jika ingin datang ya, atau mungkin konsultasi langsung bersama Bunda Ratu, langsung bisa menghubungi ke nomor 0852-91573. Langsung bisa di WA nih. Buat Sobat Master Terawang, memang pun ya. Bisa langsung datang, nanti akan dijawab halamannya. Di mana sih? PAWA langsung dijawab halamannya nanti. Bisa langsung datang dan bertemu langsung dengan Bunda Ratu. Mau konsultasi tentang apa? Kesehatan. Kita lihat hasilnya. Nah, pakai media. Tapi kalau dilihat di kartu, boleh percaya atau tidak, itu pasti ada keributan. Ada keributan, terus terang ini, ini guna-guna istrinya. Kena guna-guna pun? Iya, kena guna-guna. Karena ibaratnya, pingin yang tadinya, enggak mau keluar, akhirnya keluar. Kayak ditarik lah. Oh, juta. Tuh. Mas Imam. Jadi, ibaratnya orang ini sudah punya, koreng ya, sakit hati sama Mas Imam, ada masalah, ada keributan, dipenam-penam. Dia punya teman juga curhat dia. Perempuan. Siapa istri? Sudah dilihat, sudah ditanya belum? Istri saya? Iya. Belum. Kan belum ketemu Gun Hewan. Nanti dia ada teman perempuannya curhat, dia bilang aku nih, memang dia ada dekat dengan, itu teman, entah teman, entah, wani, eh apa, laki-laki, will, eh, feel, dia lain. Gitu. Pokoknya kita yang penting, tujuan Mas Imam ke sini, supaya dia pulang kan? Iya, Bunda. Ya saya yang khawatir begitu, Bunda, karena ini kan orang mungkin, kalau yang pertama dulu, terlihat mungkin gak seserius ini, gitu. Makanya ini, saya pikir, kok ini lebih parah kayaknya gitu. Ini kena. Kena ya, Bunda. Ada unsur mitisnya juga, berarti ya. ada. Oh, gitu. Ada, ibaratnya, ya lah. Tapi walaupun gimana, kalau jodoh itu masih ada, jangan takut. Masih ada jalan. Tapi, Kak, satu ingat, untuk apa kita mencari orang yang lari? Kita capek, gak ketemu, mendingan kita, oh ini, ada jalur nih, kita lihat nih. Gitu. Yang penting, kita lihat masih ada jodoh. Baik, Bunda. Nah, aku mau nanya ke Pak Imam Nibun, ini kan kabur ya? Bisa dibilang kabur dari rumah ya, Pak ya? Iya. Ada gak sebelumnya tuh, kayak gelagat-gelagat aneh, itu perubahan nih, perubahan-perubahan dari sikap, atau mungkin? Kalau hari terakhir itu, semenjak pas mau kabur itu, dia posisi tidurnya agak berubah dengan saya. Kalau kita kan sejajar ya, sejajar. Ini berbalik gitu, kepalanya ke sana. Tapi anehnya itu ya, kalau kita kan, kalau dia sensitif orangnya, sensitif mungkin kalau ada keributan, baru langsung memuncak. ini gak ada, gak ada sesuatu gitu. Ada mayim aja ya, Pak? Iya. Cuma mungkin, pada saat itu kan, beliau itu, mau minta pulang kampung, akhir tahun ya, awal tahun. Ya mau tahun baru di sana gitu kan. Ya saya pikir, namanya saya juga lagi berusaha, ya sabar, sambil menunggu pekerjaan saya selesai toh. Nah baru kita berangkat bareng-bareng. Nah sebelum itu selesai, udah terjadi ini. Nah itu. Tanpa ada kabar. Nah saya kagetnya, anak saya, ya saya gak ngerti gitu, anak saya, apa, mama mau kemana itu, di videoin. Nah ada apa gitu. Terus saya mau Uber, udah apa, udah jalan mobilnya, kan seperti itu. Saya bingung kan, mau kejar kemana. Jadi ini yang kedua kali, Mas Tio, dulunya pernah juga, minta konsultasi sama bunda, terus pulang, terus gak ada kabarnya, itu makanya, dengan bunda itu, kalau udah gak, seolah-olah udah melupain nih, lagi asing gitu. Jadi waktu yang pertama, udah pulang gak nih ya? Pulang, gak ada kabar. Udah ibu, hilang nih kabarnya. Udah tegur dan, lihat di statusnya, Mas, udah pulang nih istrinya. Udah pun, kok gak kabarin? Kita capek-capek ritual gitu kan. Aduh, Masa Allah. Nah, ini kan saat penerawangan ya, memakai media kartu ya. Itu selanjutnya nanti, makin ada proses-proses lain ya. Enggak, bunda ini, kalau bunda lihat, memang sih, agak risikan ya. Karena dia, kena, bunda coba dulu ya. Coba dulu, istiar ya. Iya bunda. Maksudnya kan, kalau menurut informasi yang saya dapat, itu kan namanya si Agus itu. Ya, namanya si Agus itu. Mungkin, kalau versinya bunda, benar gak itu orangnya? Mau lihat nih? Iya. Mau tahu? Mau tahu banget dong bunda. Mau tahu. Benar nih orangnya. Nanti jangan ditonjol. Oh iya. Enggak, karena saya kan gini bunda, saya punya satelit juga, menyatakan ini, 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 udah, ketemunya angka 1 itu. Ini apa adanya ya? Iya bunda. Orang ini kok penasaran benar sama saya itu. Tapi bapak juga udah ini ya, kenal? Enggak, enggak kenal. Justru, sebetulnya dia ini, ngubur-ngubur istri saya, sebelum jadi istri saya dulu. Dia malah istri saya gak mau. Nah, itu. Nah, ini mungkin dengan cara-cara seperti ini nih. Dan, ya, makanya kan bunda Ratu yang bisa jawab semua ini kan? Betul. Iya sih. Saya jangan salah melangkah ya. Betul, betul. Kita tunggu hasilnya seperti apa ya, dari perawangan bunda. Iya, saya pengen lihat alasannya apa gitu. Kalau dilihat sih yang dari kartu ini, boleh percaya orangnya agak hitam lho. Kecil. Iya. Bener nih. Ini orangnya bunda. Tato banyak. Rambang. Nah, jadikan, bener ya. Ciri-cirinya sesuai ya. Pas. Ini kalau digambar, kelihatannya besar, tapi saya udah ketemu aslinya kecil. Kecil orangnya. Jadi, ini tadi kan foto ya, itu kan ada bukti foto ya kan. Iya. Itu belum ditunjukkan sama bunda ya, belum-belum sama bunda, sama sekali kan. Jadi, bunda langsung, menerawang nih, dengan ciri-cirinya seperti apa, dan cocokkan. Boleh tahu bun, kenapa kok, dia kan nih, mohon maaf ya, sayang saya dengar, dia kan, kawan-kawan perempuan ini banyak nih, beliau ini. Iya. Kenapa mesti, istri saya gitu. Mungkin ada auranya, aura yang, dilihatnya, kata-katanya, kata orang, istri orang itu, lebih enak. Kita nggak tahu juga ya. Makanya, dia lebih ke istri orang. Padahal dia banyak wanita lain loh. Iya, makanya justru. Untuk pesan bunda, untuk istri pak imam itu, kalau bisa pulang, jangan terjerumus, dengan yang lain-lain. Kasian kan? Aku mau nanya sama bunda ya kan, ada mistisnya bunda kan? Iya. Berarti itu istri pak imam sendiri itu, berarti perginya itu, kalau memakai mistis, antara sadar nggak sadar, atau gimana bunda? Iya, bisa jadi. Bingung. Antara, mau pulang, tidak, ingat, tidak, pokoknya orang seterus gitu. Ya orang linglung. Linglung. Ya linglung ya. Nanti, suatu saat, mudah-mudahan ya, pak imam, kita mau percikan aja ya. tiga kali udah. Iya bunda. Sadar itu. Kira-kira ada lagi nggak pak? Nih yang mau ditanyakan sama bunda. Kalau sebetulnya bunda nih, maaf nih, kalau saya lihat, karena dia memang, perempuannya kan, koleksi perempuannya juga banyak, ya. Sebetulnya serius nggak sih ini orang? Enggak. Enggak ya? Enggak. Ada dendam aja dari kemarin-kemarin, dendam aja, aku harus bisa nih. Enggak serius. Gimana mau serius, sepengpuannya banyak. Pajangannya banyak. Cuma hanya dendami tadi ya bunda. Kalau solusi buat ini bunda yang buat, dia kan kata bunda tadi kena ya. Nah ini gimana kira-kira solusi. Nanti solusinya kayak ini. Nanti coba bunda panggil semangatnya dulu. Mudah-mudahan dia pulang. Atau ada informasi yang palit. Begitu informasi yang palit, bahwa aqua, nanti percikkan ke mukanya tiga kali. Baca selawat ya. Kita minta sama Allah, bukan minta sama bunda ya. Itu. Baik bunda. Gimana ada lagi pak? Iya saya rasa untuk sementara cukup kali ya. Cukup ya? Iya. Jadi Pak Imam, bersabar kita istirahat. Pokoknya mudah-mudahan kembali. Baik bunda. Terima kasih banyak bunda. Terima kasih ya Pak Imam. Iya Pak. Terima kasih ya bunda. Iya. Oke, buat Sobat Master Trawang, di episode program Trawang Mystery, kita akan bahas lagi apa nih kira-kira di episode berikutnya. Nah, jangan lupa buat Sobat Master Trawang ingin berkonsultasi langsung, bisa menghubungi di website kami www.masterterawang.com atau mungkin langsung weh aja di 0852-91573. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.